Intro Sahabat pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ada dua kategori penilaian dalam penghargaan SAKIP kali ini yaitu kategori A dan kategori BB. Ada 15 OPD yang mendapatkan evaluasi dengan kategori nilai A atau memuaskan, di mana RSUD Sidoarjo ada di peringkat pertama 4 tahun beruntun dengan nilai 87,69. Selain itu dalam kategori BB atau sangat baik diraih oleh 33 OPD. Peringkat pertama dalam kategori ini diraih oleh dinas kelahutan dan perikanan dengan nilai 79,93. Sementara itu Dr. Rato Irawan, Direktur RSUD Sidoarjo saat ditemui setelah menerima penghargaan menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat RSUD kembali mendapatkan penghargaan ini. Di antaranya dari segi perencanaan dan realisasi pelaksanaannya, serta dampak pada masyarakat maupun dari segi serapan anggaran. Selain itu meskipun fokus dalam penanganan COVID-19, perbaikan dan pembangunan fasilitas tetap terlaksana. Jadi kita itu kan dinilai dari perencanaan, program, pelaksanaannya, kemudian juga sampai bagaimana bisa realisasi pelaksanaan itu sampai dampaknya di masyarakat. Sehingga tidak hanya Direktur atau Kepala Dinas yang tahu tentang program sakit, sampai ke manajemen level kebawah pun, itu semua program harus tahu dan melaksanakan perencanaannya dan penilainya dari atas sampai ke instalasi itu bisa terwujud dengan baik. Itu berdekatnya A ya berarti? Ya, A. Untuk serapannya sejauh ini sampai berapa? Serapan kita kan sampai menjelang akhir tahun ini sudah hampir 90%. Kita kan pembangunan, penyerapannya kan menjelang akhir tahun nanti. Jadi kalau kita itu target pendapatan, sudah selalu terpenuhi penyerapan anggaran, pembelanjaan, perangkat jasa, dan hampir tiap tahun kita kan selalu pengembangan pembangunan rumah sakit. Meskipun di pandemi COVID ini pun, ini kita juga ada pembangunan untuk gedung kanker terpadu, gedung laundry, kemudian juga tahun lalu juga. Ini apalagi Agustus kemarin, tahun ini kita sudah melaksanakan kegiatan MRI 30 lah. Nah, di Jawa Timur rumah sakit kelas B pendidikan, Suri Setelarjo, belum punya rumah sakit lain yang MRI di Kandesla. Jadi kita tetap, meskipun sibuk melayani COVID, pengembangan rumah sakit manajemen-manajerial tetap, tidak terlupakan tetap semua total quality performance, TGP, jadi baik SDM-nya tetap kelola, serah para sarana, tetap harus continuous improvement, perbaikan terus-menerus seperti itu. Ini kan empat kali berturut-turut, untuk mengetahankan di tahun depan atau mungkin naik jadi AF, itu seperti apa yang kita? Ya, nanti kita semakin memperbaiki dalam hal perencanaan. Kadang-kadang seperti, kayak saya ingin pembangunan bagaimana tanah PU itu bisa kita miliki segera, kita bisa rislak untuk membangun gedung, hospital hotel, gedung parkir, tapi kan mesti ada kendala bahwa tanah PU ternyata, PU sendiri belum punya sertifikat tanah itu. Nah, ini kan akhirnya perencanaan yang kita inginkan, gagal. Nah, ini yang harusnya harus diselesaikan, seperti itu contohnya. Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, selain memberikan ucapan selamat, dalam sabutannya juga berpesan agar tahun depan semua OPD bisa meraih kategori AA atau sangat memuaskan dalam efisiensi kinerja, terutama dalam segi penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan silpa pemberita ke Bupati Sidoarjo yang sangat tinggi. Demikian, saya Bili Patopoi, Suara Sidoarjo.